Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama saya di channel uang besok Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penanganan penyeprean Terhadap hama penggerak batang Namun sebelum lanjut ke videonya Bagi teman-temanku yang belum subscribe Saya sarankan subscribe terlebih dahulu Dan bagi teman-temanku yang sudah subscribe Saya ucapkan banyak terima kasih Semoga rezeki nya ditambah sama Allah SWT Diberikirkan kesehatan panjang umur Semoga berhubungan seki Amin Ya Rabbal Alamin Baiklah teman-temanku semua Pada kesempatan kali ini Saya akan melakukan penyemprotan hama penggerak batang Dengan menggunakan racun kontak dan lambung Racun sistemik Yang mana bermerek dagang spontan Dan saya mik menggunakan dangkeh Mungkin seperti apa yang bisa di lihat teman-teman semua Saya akan melakukan penyemprotan hama penggerak batang Seperti yang teman-teman bisa lihat disini Dan fungsi dangkeh Dan fungsi dangkeh ini berfungsi sebagai pembunuh telur Yang mana setiap tangkeh per 16 liter Saya isi 2 sendok makan racun dangkeh Sedangkan racun spontannya Saya gunakan takaran 100 ml Per 16 liter air Mungkin teman-temanku semua bisa lihat Di mana ini tanaman padi saya ini Sudah berusia 16 hari setelah tanam Sedangkan padi teman-teman sebelah saya ini Bedanya kemungkinan sekitar 2-3 hari Padi teman-teman saya pun dikena Cuma tidak terlalu parah Masih batas normal Sedangkan saya punya Mungkin teman-teman sendiri bisa lihat Seperti Bibit yang baru ditanam Belum hidup Sedangkan umur-umurnya Sama Di sana sebelah Sampingnya lagi sudah hijau Tapi kenapa padi saya begini Dan mungkin ke depannya Ada pun racun-racun Penggerak batang yang lain Mungkin belum saya rekomendasikan Untuk kali ini Saya coba dulu Sampai 2-3 kali penyemprotan Bagaimana hasilnya Nanti saya akan bandingkan dengan Racun yang bermerek dagang lain Dengan bahan aktif Yang berbeda pula Mungkin nanti Satu minggu ke depan Saya bisa tunjukkan bagaimana hasilnya Adakah perubahan Bagaimana mengenai racun Spontan ini Maka dari itu Mohon dukungan Subscribe-nya Jangan lupa Like Comment Dan bagikan Agar channel ini Bisa berkembang Dan bisa berbagi Pengalaman Dalam dunia Seputar pertanian Mungkin cukup sekian dari saya Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton